Rumah panggung di bagian tengah desa Tanganan itu berubah menjadi palagan Panggung seluas kira-kira 16 meter persegi berdiri di sisi timur balai pertemuan warga itu Tingginya kurang dari dada orang dewasa Selama dua hari, panggung itu menjadi gelanggang unjuk ketangkasan warga laki-laki desa Baliaga atau desa Bali Pramaja Pahit itu Pada hari puncak itu, ribuan warga hadir di desa yang masuk kecamatan Manggis, Karangasem, Bali bagian timur Tidak hanya menonton, sebagian dari mereka ikut berperang dalam ritual Tahunan Mekah Re-Kari atau Perang Pandan Satu persatu lelaki di desa dikelilingi bukit itu naik ke Bali Petemu Tengah Setelah melakukan ritual minum tuak dan bersiap-siap, sepasang demi sepasang maju ke palagan Sebagian lain menunggu giliran, duduk mengelilingi mereka yang sedang bertarung Suasana mulai riuh, penonton menyesaki sekeliling panggung bergesak-gesakan Turis dan warga lokal berebut berada di paling depan Gamelan selonding khas tenganan yang hanya boleh dimainkan warga telah disucikan Irama gamelan selonding yang ditabuh mulai mengalun Temponya bermula dari pelan dan rendah, lalu berganti dengan lebih cepat seiring aba-aba dari pemandu di panggung Penonton bersorak Dua laki-laki di panggung sudah bersiap berhadapan Masing-masing memegangi daun pandan di tangan kanan dan tameng dari rotan atau tamiang di tangan kiri Keduanya tidak berbaju Ini sesuatu yang khas dari desa tenganan saat upacara Hanya mengenakan sarung atau kamen dan ikat kepala atau udeng khas Bali Begitu penengah, layaknya wasit memberi aba-aba untuk memulai Keduanya langsung saling memukul dengan pandan berduri tajam itu Maju, mundur, berkejaran, satu orang memukul, satu lagi menangkis Sesekali mereka seperti berpelukan Padahal tangan mereka di belakang punggung lawan dengan pandan berduri Lalu pandan itu ditekan dan ditarik meninggalkan garis merah di kulit Luka dan berdarah Mekare-kare adalah ritual tahunan di desa tenganan Pegering Singan Berjarak sekitar 85 km sebelah timur Denpasar Selama dua hari, para laki-laki di desa ini akan bertarung bersenjatakan pandan Karena itu ritual ini disebut pula perang pandan Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Tahun ini perang pandan itu dilakukan di atas panggung Tahun-tahun sebelumnya hanya di tanah lapang biasa Ini sejalan dengan pian banyaknya warga dan turis yang ingin menonton perang pandan Dalam tradisi Mekare-kare Alat saat perang yang digunakan pandan berduri yang diikat sebagai gada Pertarung juga dilengkapi perisai dari rotan yang berfungsi sebagai tameng menangkis serangan lawan Pertarung berhadap-hadapan satu lawan satu Jalannya pertarungan diatur oleh wasit atau disebut penengah Setelah penengah memberi aba-aba Kedua petarung saling serang, saling rangkul Sambil memukulkan pandan berduri dan menggeretkan ke punggung lawan Mekare-kare tidak sekedar pertarungan apalagi pertunjukan Ini adalah ritual persembahan bagi dewa tertinggi di desa ini Yaitu Dewa Indra Dalam mitologi Hindu Bali Dewa Indra adalah dewa perang Orang Bali pada umumnya menyembah tiga dewa lain Yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa Dewa Indra itu Dewa Ningpayudan atau Dewa Perang Karena itu kami melaksanakan persembahan dengan perang Kata Wayan Arsana, salah satu tetua adat di desa Tenganan Kepercayaan bahwa Dewa Indra adalah penguasa tertinggi Tak bisa lepas dari sejarah Tenganan Menurut Arsana, leluhur mereka dulunya adalah prajurit dari gianyar yang ditugaskan untuk mencari kuda yang hilang Kuda itu ditemukan di mana desa Tenganan Tengsingan sekarang berada Arsana mengatakan ada bukti-bukti baku megalit sebagai simbol-simbol bagian tubuh kuda di desa Tenganan Itu mitos yang kami dapatkan secara turun-temurun dari leluhur Bukan sejarah karena tidak tertulis Katanya Percaya bahwa Dewa Indra adalah dewa tertinggi Warga adat desa Tenganan pun melakukan ritual dalam bentuk perang Tidak hanya mengkare-kare Ada pula mesambat-sambatan biu Perang saling melempar pisang Yang juga dilakukan setahun sekali Meskipun demikian Mekare-kare tetap menjadi ritual paling semarak di Tenganan Bagi remaja di Tenganan Ritual ini sekaligus sebagai waktu untuk menunjukkan keberanian dan ketangkasan Apalagi selama ritual ini Para gadis desa akan turut menyaksikannya di tempat khusus Gadis-gadis yang disebut kerunidaha Duduk di atas balai petemutengah untuk memberikan semangat Sesekali mereka bersorak ketika menyaksikan pertandingan Terutama ketika ada peserta yang bergumul dan terjatuh Perang ini ditutup dengan mengibung Yaitu makan bersama khas karangasem Saat mengibung Semua pekerja akan duduk di tanah mengelilingi makanan Pada saat itulah para pengobat mengoleskan obat khusus Yang terbuat dari parutan kunyit dan cuka Mereka yang diobati meringis menahan perihnya Namun hanya sesekali meringis Mereka pun melanjutkan kembali makan bersama Setelah perang semua akan kembali bersama Tidak ada dendam Ini bukan soal kalah menang Tapi ngayah untuk Dewa Indra Kata Komang Oka Salah satu warga dan tetua di Tenganan Tenganan sendiri termasuk salah satu desa Baliaga Desa-desa tua yang sudah ada sebelum migrasi orang-orang Majapahit Pada abad ke-15 Desa-desa yang disebut sebagai Bali asli ini Umumnya berada di kawasan pegunungan Seperti trunyan bangli Sembiran buleleng Dan Tenganan pegeringsingan Tradisi mereka pun berbeda dengan Bali pada umumnya Dari sisi struktur sosial misalnya Semua warga dianggap setara Tak ada catur warna atau kasta Struktur sastus sosial berdasarkan pekerjaan atau keturunan Seperti Bali pada umumnya Desa-desa ini pun sebenarnya tidak memiliki tradisi Hindu Bali lain Seperti galungan, kuningan, dan nyepi Kami sangat berbeda Dari sisi pakaian misalnya Laki-laki tidak boleh pakai baju saat upacara Kami juga tidak memasang penjor saat galungan dan kuningan Kata Arsana Tenganan juga memiliki sejumlah aturan adat terkait kepemilikan tanah Warga adat tidak boleh menjual tanahnya kepada warga luar desa Bahkan mereka yang sudah menikah dengan warga dari desa lain Harus pindah rumah ke arah belakang Tidak lagi di bagian inti desa Dari sisi arsitektur desa Tenganan juga unik karena bentuknya linier Memanjang dari sisi selatan ke utara Rumah-rumah tradisional warga dibangun mengikuti jalur jalan ini berhadap-hadapan Semua rumah itu bentuknya seragam Karena keunikannya Tenganan pun menjadi salah satu desa yang banyak dikunjungi turis Mekare-kare hanya salah satu daya tarik Yang membuat desa tradisional ini terkenal Terima kasih telah menonton!